Banyak orang percaya bahwa untuk membuat perubahan dibutuhkan gerakan yang besar. Padahal perubahan bisa terjadi melalui banyaknya tindakan kecil yang kita lakukan. Sebagaimana yang dilakukan Hildebeck? Aksi kecilnya tanpa disadari membawa perubahan pada kehidupan Chris Boru untuk selamanya. Hildebeck adalah seorang penyintas dari peristiwa Holocaust Nazi German. Saat peristiwa itu terjadi, Hilde masih anak-anak sehingga diberikan perlindungan saat memasuki perbatasan di Sweden. Sedangkan orang tuanya dibawa ke kamp konsentrasi dan meninggal di sana. Berkat seseorang yang menyelamatkannya dari Holocaust, Hilde pun tumbuh dan menjadi guru di Sweden. Hilde kemudian memutuskan untuk mengembalikan kebaikan yang pernah ia terima dengan melakukan perbuatan baik juga. Maka pada tahun 1970-an ketika ada program sponsor internasional untuk membantu pendidikan anak-anak Kenya, tanpa ragu Hilde langsung berpartisipasi. Chris Boru adalah anak beruntung yang menerima beasiswa dari Hildebeck. Chris adalah anak dari keluarga miskin yang tinggal di pedesaan di Kenya. Bersama keluarganya, ia tinggal di rumah tanpa air dan listrik. Dengan kemiskinan itu, tanpa beasiswa tidak mungkin bagi Chris untuk melanjutkan pendidikan. Meskipun dia merupakan siswa berprestasi di sekolahnya. Namun berkat donasi yang rutin dikirimkan Hildebeck, Chris Boru bisa melanjutkan pendidikan bahkan lulus dari Harvard University. Chris kini bekerja sebagai penasihat senior di hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa. Terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh donaturnya, Chris kemudian mendirikan organisasi yang memberikan bantuan keuangan kepada anak-anak Kenya yang berprestasi. Organisasi ini dinamai dengan nama donatur yang telah menyelamatkan hidup Chris, yaitu Hildebeck Education Fund. Chris mengajak orang-orang yang telah sukses lainnya untuk berbagi kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Kisah Hildebeck dan Chris Boru ini diabadikan dalam film dokumenter berjudul A Small Act yang dirilis pada tahun 2010. Kisah Hildebeck dan Chris Boru ini membuktikan tentang kekuatan individu dalam membuat perubahan pada kehidupan orang lain. Kebaikan akan melahirkan kebaikan juga. Bagaimana satu kebaikan menginspirasi kebaikan lainnya dan membuat perubahan yang besar. Maka jangan ragu untuk memulai kebaikan. Siapa tahu tindakan kebaikan yang Anda lakukan menginspirasi orang lain untuk juga berbuat baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.